Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mencoba mereview biopharmagot yang saya miliki Di sini saya akan menjelaskan apa-apa kelebihan biopharmagot Dan di mana kekurangan yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran membuat biopharmagot Di sini saya mempunyai ayam di atasnya Dan di bawahnya langsung saya bikin biopharmagot Tujuannya kandang ayam di atas di bawah biopharmagot itu untuk menurangi pekerjaan kita Jadi kotoran ayam langsung jatuh ke biopharmagot Dan langsung dikonsumsi oleh magot-magot itu sendiri Kemudian magotnya apabila sudah besar langsung kita kasih lagi ke ayam Dan dikonsumsi lagi oleh ayam Jadi ayam mengeluarkan kotoran Kotorannya dimakan oleh magot Dan magotnya dimakan kembali oleh ayam Simbiosis mutualisme antara magot dan ayam Kalau kita menggunakan magot sebagai protein untuk hewan ini Biopharmagot ini salah satu komponen yang terpenting Karena di biopharmagot inilah akan terjadi pembesaran magot Tempat migrasinya prepupa Adang kemudian menjadi pupa baru kita masukkan ke dalam kandang lalat Jadi untuk mempersingkat waktu Di sini saya akan mencoba menerangkan Ketinggian dari biopharmagot saya ini Adalah 70 cm Dari lantai kandang ayam ke bawah 70 cm Dan lebarnya Lebarnya sampai ke atas tempat migrasi 90 cm Jadi saya rasa ini cukup Cukup ideal ukurannya 70-90 cm Tinggi 70 Lebar 90 cm Kalau panjangnya terserah kita Tapi jangan Meniru kesalahan yang sudah saya bikin Ini satu kesalahan ini Saya terlalu tebal membuat coran di belakang Jadi kotoran ayam itu Nyangkut di corannya Jadi kita jadi bekerja lagi Kalau bisa ini Dinding biopharmagot ini Langsung ke ini Ke dinding Kandang ayam Jadi tidak ada kotoran ayam yang nyangkut Seperti ini Jadi apabila dia sudah dikeluarkan oleh ayam Langsung dikonsumsi oleh magot Kalau ini kan harus kita turunin dulu Baru bisa dikesunti oleh magot Kesalahan ini jangan sampai dibikin Dan kemudian Untuk Tempat migrasinya Oke miringan migrasinya Ini saya membuatnya 70 derjat Ini kemiringannya Ini kemiringannya Ini arus agak miring dikit Kalau 45 derjat Saya rasa itu masih terlalu tinggi Jadi susah nanti migrasinya Jadi kalau 70 derjat Itu saya rasa sudah ideal Nah ini tempat Kemiringannya Dan kemudian Saya membuat Lobang tempat Pre-pupa Itu 10 cm Ini terlalu kecil menurut saya Seharusnya ini 15 cm Baru pas Bagus Kalau 15 cm Kalau 10 ini terlalu kecil Ini kesalahan lagi Jadi kalau 10 ini Kita susah mengambil Pre-pupanya yang sudah migrasi Mudah-mudahan teman-teman Jangan sampai membuat Yang seperti ini Ini idealnya 15 cm Baru bagus Enak Ambilnya enak Minimal 12 lah Tapi idealnya 15 Dan untuk Panjang dari tiang Keluar Keluar Tempat Migrasinya Pre-pupa Atau kemiringan Tempat migrasinya Pre-pupa Itu minimal Kalau bisa 20 cm 20 cm Sehingga Makanan Ayam yang tumpah Waktu ayam itu makan Jatuhnya pas Ke tempat biopon Sehingga Makanan ayam yang jatuh Itu tidak mubazir Bisa sebagai Makanan Bagi magot-magot Di dalam bioponnya Nah Saya rasa Cukup dulu Review Biopon magot Di bawah Kandang ayam Ini Dan untuk Video selanjutnya Saya akan mencoba Bagaimana caranya Saya Memisahkan Magot Dengan Kas got Dan langsung Dapat Dikonsumsi oleh Ayam Dan langsung Dapat Dikonsumsi oleh Ayam Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Bagi Kita semua Sebagai tempat Pembelajaran Dan menjadi Amal ibadah Bagi saya Kalau seandainya Video ini Bermanfaat Menurut saudara-saudara Silahkan Like Share Comment Dan subscribe Video ini Untuk Perkembangan Channel yang Sedang saya Jalani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax